PT. Victoria Care Indonesia TBK mengumumkan rencana ekspansi dan pembagian dividen tahun buku 2023 dalam RUPST di Jakarta. Guna menunjang kinerja, perseroan pun terus mengejar pembangunan pabrik baru di Semarang, Jawa Tengah. Vici mengumumkan rencana ekspansi. Saat ini perseroan sudah dalam tahap pembangunan pabrik baru di Semarang, Jawa Tengah. Dengan dibangunnya pabrik baru ini, luas pabrik perseroan secara total menjadi 3,3 hektare. Hadiran pabrik baru ini diharapkan bisa menggarek kapasitas produksi seiring terus meningkatnya permintaan pasar sekaligus untuk pengembangan produk-produk baru perseroan. Hadiran pabrik baru merupakan kesempatan terbaik bagi perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis, baik dalam kapasitas produksi maupun varian produk baru yang dihasilkan serta konsumen bisa mendapatkan lebih banyak pilihan produk-produk terbaik perseroan. Selain itu, RUPST Vici merestui pembagian total dividen tahun buku 2023, 46,9 miliar rupiah. Jumjet dividen ini jatuh pada awal Juni 2024. Tahun 2023, perseroan mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 30,2% dari 1 triliun rupiah menjadi 1,4 triliun rupiah. Hal ini merupakan pencapaian terbaik perseroan sejak berdiri 16 tahun lalu. Sekadar informasi, perseroan juga berhasil membukukan peningkatan laba besi sebesar Rp81 miliar rupiah atau sekitar 83% menjadi Rp178 miliar rupiah. Perseroan juga mencatatkan gross profit margin sebesar 55,7% tahun 2023. Naik dari 2022 sebesar 52,5%, ada pun net income margin naik dari 9,3% menjadi 13,1%. Keberhasilan tersebut dimotori oleh keberhasilan perseroan dalam menjalankan strategi yang tepat dalam pemilihan produk-produk yang diluncurkan ke pasar sehingga sukses meningkatkan penjualan secara teknisikan. Selain itu meningkatnya permintaan produk-produk perawatan tumbuh rambut dan kulit dari berbagai merek seperti Herborist, CBD Profesional, hingga Nubes memacu pertumbuhan pendapatan cuci. Berbagai sumber, Aidexional.